Gubernur Aceh Nova Iryansyah memimpin upacara peringatan hari ulang tahun Hud Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di halaman kantor Gubernur Aceh selasa 17 Agustus 2021 pagi. Meskipun diguyur gerimis, upacara tetap berlangsung dengan sederhana dan khidmat. Sekitar pukul 7.50 WIB, sirine dibunyikan sebagai tanda akan dikibarkannya bendera merah putih dalam rangkaian upacara peringatan tersebut. Pasukan pengibar bendera tampak tertib dan rapi dalam menjalankan tugasnya. Upacara peringatan Hud RI yang berlangsung khidmat itu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga penyebaran virus corona. Seluruh peserta upacara terlihat menggunakan masker dan jumlah peserta upacara juga terbatas. Adapun pasukan pelaksanaan upacara Hud RI ke-76 di Aceh kali ini hanya diikuti secara terbatas yang terdiri dari Kesatuan Rider TNI Angkatan Darat, Kesatuan Paskas Angkatan Udara, Kesatuan Brimob Polda Aceh, serta anggota Satpol PP, juga satu tim dari Korps Musik Kodam Iskandar Muda. Usai pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan, Gubernur bersama Forkopimda menyerahkan secara simbolis cinderamata untuk keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Mereka yang menerima penghargaan tersebut merupakan keluarga dari para tokoh pahlawan Aceh yang memiliki peran penting dalam membela dan memerdekakan tanah air.